SMA Negeri 1 Lewi Munding menjadi lokasi ajang lomba Pas Kibra se-Jawa Barat. Dengan peserta yang mengikuti lomba bukan hanya dari Jawa Barat, namun asal Jawa Tengah juga mengikuti lomba tersebut. Terlihat para peserta Pas Kibra menyiapkan perlengkapannya di ruang kelas yang sudah disediakan oleh pihak panitia sekolah. Jumlah peserta yang mengikuti lomba sangat terbatas yakni 45 tim dengan didominasi dari wilayah Cirebon dan Indramayu dengan satu tim diantaranya berasal dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Beberapa poin utama yang akan dinilai dalam lomba Pas Kibra kali ini adalah kedisiplinan dan kekompakan dengan hadiah yang akan diperbutkan berupa uang pembinaan dan piagam. Kelaksanaan lomba Pas Kibra siswa sekolah se-Jawa Barat ini tidak hanya untuk menanamkan jiwa patriotisme, akan tetapi menggugah rasa memiliki nusa dan bangsa, membentuk watak kesetiakawanan dan sosial yang tinggi, serta sportivitas. Dalam rangka pendidikan karakter, Jabar Mas Sagi kita mendidik siswa dalam bentuk karakter, itu mereka nanti bersikap sportivitas, kerjasama dan lain-lainnya. Itu dalam rangka mendukung Jabar Mas Sagi. Yang hadir sekarang ini kita batasi hanya 45 peserta. Hanya 45 peserta di wilayah yang kita undangan beredar karena lewat sosmed, jadi beredar kemana-mana saja, ya Alhamdulillah lah kita dukungan sehingga bisa melaksanakan sejabar insya Allah. Bahkan ada yang di luar Jawa Barat, dari Berbes juga ada. Itu ada yang di luar Jawa Barat, dari Berbes juga pesertanya. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, 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 Terima kasih.